Pandemi COVID-19 membuat turnamen bulu tangkis skala nasional maupun internasional praktis terhenti. Kondisi ini membuat bibit pembulu tangkis di klub PB Jarum ikut merasakan dampaknya. Praktis mereka hanya berlatih tanpa bertanding. Itu pun dilakukan secara mandiri. Sadarakan kebutuhan pemain, manajemen PB Jarum pun berinisiatif menggelar turnamen internal yang bertajuk Liga Jarum 2020. Turnamen ini diikuti lebih dari 100 atlet klub PB Jarum, mulai dari junior hingga dewasa. Turnamen ini digelar 6 hingga 11 Juli di Kudus, Jawa Tengah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat termasuk tanpa dihadiri penonton. Menggunakan format setengah kompetisi, para peserta berlomba untuk meraih gelar juara sekaligus radiah total senilai 105 juta rupiah. Sehingga kita memutuskan sudah digelar Liga PB Jarum dengan format untuk internal. Semua perangkat pertandingannya internal, tidak melibatkan orang luar tanpa penonton. Kemudian setiap atlet main minimal 4 sampai 5 kali. Jadi ibaratnya pemain itu sudah puas-puas sekali bertanding, orang Jawa ngomong warg itu kenyang. Bisa main lebih dari 5 kali sepanjang seminggu pertandingan ini. Terima kasih telah menonton!